Terima kasih telah menonton Umur 50 tahun Kecatan yang saya alamin dengan kaki saya ini Dulu waktu saya masih kecil Kalau kata orang sekarang, folio Masa kecil saya, karena saya penyandang di pabel Ya, orang tua saya merasa malu Punya anak seperti saya Jadi, saya tidak diguruh-guruhkan Keluar rumah, apalagi sekolah Tapi karena saya ingin seperti mereka Saya nyolong-nyolong dengan orang tua saya Untuk bersekolah Tidak ada biaya dari orang tua Karena ekonomi orang tua saya sangat lemah Jadi, saya biaya sendiri untuk beli buku dan lain-lainnya Saya sambil jualan koran Membeli sepatu Untuk biaya sekolah saya Setelah lalu SD Saya mendapatkan diri ke Rehabilitasi Sendrum Profesor Dr. Suwaraso Khusus untuk penyandang disabilitas Tuna Daksa Setelah lulus dari sana Baru saya ke Jakarta Juga ke Jakarta Nah, di Jakarta ini sangat Sangat-sangat luar biasa Tiga bulan saya di stasiun Senin Jadi, tanpa ada uang Tanpa ada saudara Dan tujuan saya Tujuan saya yang mencari kerja Setelah tiga bulan itu Saya dapat kerjaan Itu di Garmen Jadi, tempat saya Kalau istirahat makan itu Ada Teman dan bapak-bapak Yang sudah tidak mampu lagi Artinya sambil alih itu Ngayam Dan saya keluar dari Garmen Tahun 2017 Saya mengikuti Resme Bank Di Islamic Center Nah, dari situ saya dapat Yang menguatkan saya Untuk berdiri Di bidang otomotif Yang memang dasarnya saya punya Tadinya saya belum Berani bisa berdiri Dari situ saya dapat Dolongan, dapat dukungan Ya, terutama Dukungan dari situ Ya, dari pengalaman Terus Kita Saya tidak takut lagi Untuk jatuh Di bidang usaha itu Sampai saya berani Spekulasi Untuk jual mobil saya Untuk modal Saya beli mobil Manual Saya bawa ke toko ngelas Dari gas Saya naikkan ke atas Rim saya naikkan ke atas Jadi, saya ngegas sama rim Itu tangan kanan saya Alhamdulillah Setelah buka bengkel Di bidang otomotif ini Saya Bisa Dari ekonomi pun Berubah Saya bisa Menyekolahkan Kedua anak saya Sambil tingkat sarjana Dan alhamdulillah Untuk Makan dengan kuartal Juga alhamdulillah cukup Sekarang saya hidup Bersosialisasi Kehidupan saya Dengan penyandang Disabilitas sampai sekarang Masih aktif Saya sering Seminggu sekali Saya datang Untuk memberi motivasi Kepada mereka Motivasi saya Untuk bersemangat Hidup ini Karena saya punya tanggung jawab Anak saya yang kedua Belum selesai Untuk semangat hidup Saya tidak akan pernah berhenti Terutama untuk Mengutamakan Kebahagiaan keluarga saya Saya tidak akan pernah berhenti Terima kasih kerana menonton!